Hai semua, di video kali ini saya mau membagikan resep donat maizena tanpa ulen ini cara bikinnya sangat mudah banget, sangat simpel, tapi hasilnya sangat empuk dan juga lembut resep ini cocok untuk pemula ataupun bisa juga untuk dijadikan ide jualan karena bahannya sangat ekonomis, bikinnya mudah dan hasilnya juga banyak jika kalian pengen tau bagaimana cara bikinnya, silahkan tonton videonya sampai selesai pertama-tama siapkan 140 ml air hangat, bisa juga pakai susu cair, kemudian masukkan 45 gram gula pasir lalu masukkan vanila, ini secukupnya aja ya, bisa diganti dengan vanila bubuk nah kemudian ini diaduk-aduk sampai gulanya benar-benar larut untuk airnya gunakan air hangat-hangat kuku ya, jadi jangan terlalu panas lanjut masukkan 1 sendok teh ragi instan, gunakan ragi instan yang berkualitas bagus kemudian aduk-aduk kembali sampai semua bahan tercampur merata jika sudah masukkan 250 gram tepung terigu protein tinggi atau cakra kembar kemudian tambahkan 25 gram tepung maizena atau sekitar 2,5 sendok makan lalu masukkan juga 2 butir kuning telur lanjut semua bahan ini akan saya aduk-aduk sampai adonannya menggumpal nah kemudian masukkan margarin sebanyak 1 sendok makan tambahkan juga garam sebanyak 1,4 sendok teh adonan ini akan saya aduk-aduk kembali sampai semua bahan tercampur merata pastikan margarinnya benar-benar meresap ke adonannya nah pastikan semua adonan benar-benar tercampur merata dan margarin benar-benar menyatu dengan adonan selanjutnya ini akan saya diamkan kurang lebih selama 1 jam jangan lupa adonannya ditutup menggunakan kain bersih bisa juga menggunakan plastik setelah sekitar 1 jam ini adonannya sudah mengembang kemudian ini akan saya kempiskan taburi alas kerja menggunakan tepung terigu supaya adonannya tidak lengket kemudian pindahkan adonannya kemudian adonan ini akan saya uleni sebentar aja untuk memastikan tidak ada udara yang terperangkap jika sudah adonan ini akan saya bagi menjadi beberapa bagian kali ini adonannya akan saya timbang kurang lebih beratnya sekitar 35 gram ya nah jika semuanya sudah ditimbang kemudian masing-masing adonan ini akan saya bulat-bulatkan caranya seperti ini sehakan permukaan donatnya mulus ya jadi saat digoreng nanti hasilnya lebih bagus nah ini diulangi sampai semua adonannya habis nah kali ini saya mau coba pakai cetakannya ini ada cetakan yang ukuran kecil dan ukuran besar saya mau pakai ukuran kecil kemudian ambil satu adonan yang pertama kali dibulatkan tadi kemudian ini bisa ditekan-tekan bisa pakai alat seperti ini bisa juga pakai jari jadi seperti ini ya cara memakai alatnya jika kalian tidak pakai alat seperti ini juga boleh nah jadi ini diulangi sampai semua adonannya habis nah ini sisa adonannya sisa bagian potongannya tadi akan saya satukan kembali jadi untuk total keseluruhan hasil donatnya ini sekitar 20 donat kemudian ini akan saya diamkan kurang lebih selama 30 menit setelah sekitar 30 menit ini adonannya sudah mengembang dua kali lipat dan ini sudah siap untuk digoreng kemudian panaskan minyaknya terlebih dahulu nah jika minyaknya sudah panas lalu masukkan donatnya satu persatu jadi untuk menggoreng donatnya ini gunakan api kecil aja ya jika bagian bawahnya sudah mulai kecoklatan ini bisa segera dibalik nah apabila warnanya sudah seperti ini ini tandanya sudah matang dan siap untuk diangkat nah untuk adonan berikutnya jika dirasa minyaknya terlalu panas apinya bisa menggunakan api paling kecil aja ya nah untuk tingkat kematangan donatnya bisa disesuaikan dengan selera masing-masing ya jika mau warnanya lebih coklat bisa digoreng dengan waktu yang lebih lama nah jadi kurang lebih hasilnya seperti ini ya ini kelihatan banget whiteningnya juga muncul untuk teksturnya ini kelihatan sangat empuk dan juga lembut banget nah untuk toppingnya ini bisa disesuaikan dengan selera masing-masing ya kali ini saya pakai coklat batang yang dilelehkan nah untuk topping tambahannya ini saya pakai kacang tanah tumbuk dan saya juga pakai mesis coklat nah apabila ini mau dijual boleh banget ya dikemas satu persatu seperti ini menggunakan plastik OPP nah jadi untuk pengemasannya ini bisa disesuaikan dengan selera masing-masing aja ya ini supaya lebih cantik saya beri tulisan seperti ini juga untuk harga jualnya ini masing-masing daerah berbeda-beda ya teman-teman kalau di daerah saya ini harganya kisaran 2000-3000 rupiah bagaimana mudah banget kan cara bikinnya jadi silahkan dicoba ya resepnya sekian dulu ya teman-teman selamat mencoba terima kasih selamat menikmati